Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi ya, tinggal sedikit saja. Lagi sampai flatellex, hemoroid ya sekarang. Oke, berikutnya adalah hemoroid, salah satu permasalahan yang ada di eliminasi fekal atau alpi, itu adalah hemoroid. Hemoroid terjadi apabila vena pada lapisan rektum itu mengalami dilatasi dan mengelombung. Hemoroid itu ada internal dan eksternal dan seringkali menyebabkan nyeri. Nah, sudah saya bilang tadi, faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal atau alpi itu adalah nyeri. Jadi seseorang cenderung menghindari supaya saya enggak nyeri, makanya saya enggak BAP. Hemoroid ini bisa disebabkan karena peningkatan tekanan vena, sering mengejan saat BAP. Kemudian kehamilan ya, kalau kehamilan jelas ya, tekanan di dalam abdominal juga meningkat, sehingga konstipasi terjadi, seringkali mengejan. Kalau mengejan terjadi, maka bisa venanya mengalami dilatasi. Kemudian pada kasus bergerak dan penyakit. Nah, ini pengalihan usus. Maksudnya pengalihan usus ini adalah beberapa tindakan medis yang dia seharusnya kan fesis itu dikeluarkan lewat anus. Nah, tapi ini dialihkan jalannya. Jalan alternatif karena beberapa penyakit itu bisa dilakukan ostomi, kemudian kolostomi. Kolostominya biasanya sering disebut dengan enkolostomi, sama kolostomi dobergeneral. Nanti kalau mau mempelajari lebih lanjut bisa dibaca sendiri, buku atau sejumlah. Oke, hal yang perlu dikaji pada pelajar dengan masalah eliminasi alvi. Tentunya riwayat kesehatan. Kita melihat apakah ada infeksi tumor, riwayat pembedahan. Kemudian riwayat ketergantungan obat-obatan. Ini ya, laksatif. Jadi kalau sudah terpapar laksatif dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan mengubah fisiologis. Jadi kalau nggak pakai laksatif, dia nggak bisa. Kemudian usaha yang dilakukan untuk defikasi yang normal atau mempertahankan kolostifikasi. Misalnya apakah pasien itu berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Berikutnya pengajian kolostifikasi. Itu yang dikasih adalah frekuensi dan waktu defikasi dalam satu hari. Kognitifnya, apakah pasien itu tahu cara mempertahankan pola eliminasi atau defikasi yang baik. Seperti apa. Secara psikologis, apakah mungkin ada faktor pencetus stres yang menyebabkan terpengaruhnya proses defikasi. Terus dilihat juga karakteristik cses. Ini warna, bau, teksturnya, konsistensi, bentuk unsur abnormal. Misalnya ada lendir, atau ada darah, atau ada nanas. Eh, nanas. Nanah, ya Tuhan. Tadi kami habis makan rujak. Jadi, bacanya nanah itu nanas. Berikutnya diet. Diet ini makanan yang biasa dimakan apa? Apakah tinggi serat atau rendah serat. Terus cairan. Asupan cairan perlu digaji. Jadi, teman-teman nanti setelah ini perlu mempelajari kebutuhan cairan seseorang. Normalnya seperti apa. Itu harus tahu. Kemudian, aktivitas. Apakah kegiatan sehari-harinya itu mobilitas tinggi, atau mungkin mobilisasi, atau bedpress. Penggunaan abadu-abadu yang mempengaruhi vegetasi. Pemeriksaan fisik dimulai dari mulut. Keadaan gigi yang buruk, susunan gigi yang buruk tentunya akan mempengaruhi kemampuan pasien. Jangan kan keadaan gigi yang buruk, kadang sakit gigi karena bengkak, bengkak gigi pungsu aja juga malas makan. Kalau malas makan, itu bisa mempengaruhi nanti hasil keluaran dari eliminasi alfi. Kemudian, abdomen. Ada tidak distensi, simetris atau tidak gerakan keristaltiknya, bisa kita nilai dari pemeriksaan bising usus. Normalnya, 5-35. Kemudian, rektum. Rektum, kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, perubahan warna lesi, fistula hemoroid, atau adanya masa. Dan pemakaian alat untuk holostomy. Pemeriksaan penunjang, yang pertama ini adalah specimen fesis, ya, fecal occult blood testing. Kemudian, ada juga rektroskopi, brotosik maritroskopi. Diakmasis ketawatan yang muncul, incontenensia, konstipasi, risiko konstipasi, diari, defisi ketawatan diri. Teman-teman sudah punya SDKI, SLKI, sebaiknya beli saja. Kalau mau yang ori, ya, beli di PPNI. Kalau enggak ori, pasti Anda tahu gimana tempatnya. Ada aplikasinya, betul. Kalau saya biasanya pakai yang nursing, nursing apa ya? Ya, nursing diagnostik. Sebenarnya, kenapa? Sepertinya, ya, cukup sih. Kalau saya, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya cukup. Kalau mau yang murah kan ada. Nanti kalau mau tahu, kita diam-diam saja ya. Saya kasih tahu. Nah, ada lima hal ketika Anda sebagai perawat mengkaji masalah eliminasi fekal yang harus Anda ketahui. Pemikiran kritisnya mulai dari pengetahuan. Bagaimana itu anatominya, faktor, gangguan, proses, ya. Kemudian pengalaman. Pengalaman Anda merawat pada pasien yang ada gangguan fekal. Kemudian pengkajian. Semakin banyak data pengkajian yang Anda dapat, tentunya akan semakin memudahkan Anda dalam mengkaji atau mengetahui permasalahan eliminasi fekal seseorang. Nah, yang penting dari berpikir kritis ini adalah standarnya. Jadi Anda harus punya standar relevansi, keakuratan, spesifikasi. Nah, kita bisa lihat nanti di SLKI ya. Eh, ya, SIKI, SIKI. Standar intervensi keperawatan Indonesia. SIKI, lihatnya di situ. Kemudian juga ini, perilaku. Perilaku ini maksudnya tindakan kita sebagai perawat bagaimana kita implementasi atau melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pengetahuan pengalaman kita dan pengkajian yang sesuai dengan standar untuk dilakukan ke pasien itu supaya masalah eliminasi fekalnya terhadap seseorang. Nah, berikutnya adalah metode pemenuhan kebutuhan eliminasi alfi. Wah, ini banyak sekali ya. Pasti sudah tahu. Sering dilakukan juga kalau di ruangan. Mengeluarkan fekalnya secara manual? Oke, sudah biasa ya. Ini rektum tuse ya. Masukkan jari kita ke rektum. Nah, tinggi, hukenah rendah itu ini sebenarnya posisi ini, penempatan anatominya. Nah, sebaiknya kan miringnya ke bagian kiri ya, karena secara anatomi kan rektum itu lebih mudah dikeluarkan kalau di bagian kiri. Terus ada mirikulisme, desirinspect, gel solution, foul training, gitu ya. Macam-macam mengatasi masalah eliminasi fekal. Nah, ini kalau enema yang sering digunakan apa cairannya? Ini buku ya, ini buku itu ngomong, larutan sabun. Biasanya apa kalau di teman-teman di Siloan pakai apa? NACL 0,9 persen. Kemudian, yang teman-teman DRKC pakai apa? Air hangat. Terus, jari nahos pakai apa? Kalau enema. Air hangat. Air hangat juga sering yang dilakukan. Nah, saya akan coba bahas satu persatu. Menurut teman-teman, mana yang paling baik? Kalau enema itu digunakan cairan normal salin. Kenapa? Mirip dengan cairan tubuh kalau normal salin. Terus, selain itu kaitannya apa? Kalau dengan absorpsi. Oh, ini ada cair. Saya tuh menunggu cair tadi tadi. Bu Jesta, flat enema, gliserin. Oke, bisa ya. Ini Dina Hos ya. Buknah rendah dan tinggi paling bagus. Ya, Bu Amalia. Ini sepertinya pendapat beliau. Buknah rendah dan tinggi yang paling bagus. Atau pertanyaan? Bu Amalia ini pertanyaan atau pendapat? Karena kalau pendapat ya saya anggap sudah tahu. Kalau belum ya saya jelaskan. Oke, kembali ke sini. Menurut Anda yang paling bagus apa? Larutan untuk enema? Apa? Oh, terima kasih, Bu Amalia. Pendapat Ibu. Ini pendapatnya? Pendapat, ya. Ya, Bu Amalia. Terima kasih. Memang kalau gugna rendah dan tinggi itu sebenarnya kan yang sudah saya benar tadi ya. Lebih ke anatomisnya. Tapi kita juga lihat dulu. Konstipasi. Kita kan bisa ya. Kalau ada konstipasi, berarti kan ada distensi abdomen ya. Kemungkinan ada distensi abdomen. Ya, Bu Amalia. Terima kasih. Kalau misalnya dia di bagian, atau misalnya ada nyeri di bagian bawah, konstipasinya itu sudah masuk ke turun bawah ya. Dia alia kolon descendant atau masuk ke rektum itu sebaiknya kita pakai yang benar tinggi. supaya lebih cepat keluarnya. Tapi kalau dia masih di bagian atas, kita bisa pakai benar tinggi. Caranya kita tahu gimana. Kalau dari pemeriksaan fisik, bisa pakai itu tadi. Kita propusi ya, dari distensi abdomen atau enggak. Atau kalau dari pemeriksaan penunjang, kita bisa lihat dari kolonoskopinya atau mungkin BOF ya. Oke ya. Bisa lihat. Kita bisa lihat. Kembali ke sini, cairan yang paling bagus adalah kita bawa dulu. Ada yang jawab air keran? Nah. Air keran. Air keran itu juga isotonis ya dalam tubuh. Jadi kalau boleh sebenarnya digunakan. Tapi kita kembalikan lagi. Kalau air keran itu kan, apalagi di Surabaya, Anda tahu faktor pencemaran bakteri tinggi. Jadi sebaiknya dihindari sebaiknya. Tapi kalau enggak ada lagi yang mau gimana? Ambil resiko yang bisa dikeluarkan daripada menyebabkan konspirasi yang kronis. Kalau saling hipertonik volume rendah ini, dia sebenarnya bagus. Tapi kalau hipertonik itu kan nanti menyerap ya. Jadi dia menyerap wapsorsinya lebih tinggi. Jadi ditakutkan itu efek sampingnya nanti setelah diberikan saling hipertonik volume rendah itu malah terjadi konstipasi dalam jangka waktu yang enggak lama. Kalau larutan sabun sama. Larutan sabun itu lebih ke hipertonik ya. Kalau air hangat ini bagus juga digunakan karena dia mampu menghilatasi pembuluh darah di situ. Kalau dilatasi pembuluh darah kan akhirnya aliran darahnya semakin baik. Tadi ada arteri mesentarica di usus. Nah itu peristatiknya semakin cepat. Nah yang paling bagus memang adalah normal salin karena sesuai dengan fisiologis tubuh. Ini ada jurnal yang saya cari. terlihat enggak? Ini enema ion composition for exchanging colorectal drug delivery. Jadi kalau misalnya ada pasien itu kaitannya dilakukan diurus-urus ya misalnya tujuannya untuk pengobatan itu memang yang paling baik dia adalah pakai NACL. Sampai sekarang itu masih di penelitian ini tahun 2015 sampai sekarang masih bisa dibuktikan kalau isotonis NACL itu paling baik digunakan pada proses enema. Dan pada NACL ini tidak mempengaruhi ini pengaruh obat tidak ada pengaruhnya dengan obat karena isotonis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ini enggak ada pertanyaan jadi hari ini dari saya saya tidak ada penugasan. Hari ini enggak ada penugasan. Enggak ada penugasan karena saya sadar diri saya juga memberi kesempatan Anda dengar hati-hati oh iya teman-teman yang tidak di sini saat ini hati-hati kalau mengerjakan tugas saya mohon tidak plagiat tidak plagiat karena pasti saya akan ngecek saya pakai aplikasi plagiarism saya tahu mana yang ambilnya dari online website kadang itu kalau online websitenya itu website jurnal enggak apa-apa saya terima tapi kebanyakan itu ambilnya dari blogspot itu yang saya sayangkan karena kalau blogspot tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya walaupun ada daftar pustaka nah sebaiknya Anda buka di daftar pustaka jangan di blogspotnya itu saya akan lebih apresiat kalau Anda buka di jurnal banyak sekali jurnal yang bisa kita akses Anda bisa buka PubMed kemudian Elsevier ProQuest banyak sekali kalau ProQuest minta passwordnya ke Pak Anggi di perusahaan ProQuest PubMed Elsevier PubMed PubMed itu banyak teman-teman banyak sekali PubMed ProQuest pakai Elsevier bisa kenapa? ada tapi kalau nursing saya biasanya pakai yang langsung ke PubMed kalau PubMed itu soalnya medis tapi luas jadi enggak hanya nursing aja mulai sekarang silakan dibiasakan karena nanti semester satu tahun lagi ya skripsi ya eh minggu depan eh minggu depan semester depan ProQuest atau gini kalau mau misalnya kesulitan cari di PubMed atau request silakan ketik dulu di Google tapi keywordnya harus besar Inggris kalau Anda bahasa Indonesia jarang jarang yang karena general bahasa Indonesia itu jarang Google skolar bisa tapi tahunnya enggak update mas biasanya ya ya sama Google penelusuran Google bisa tapi tahunnya biasanya enggak update kalau mau paling update itu di PubMed PubMed itu sampai hari ini ya Februari atau Maret 2020 disjajah atau ini MCBHI MCBHI itu anaknya PUB oh sorry sorry MCBI MCBI maaf maaf itu boleh setelah ini biasanya yang sulit diakses itu yang logonya kuda itu aksesnya sulit jadi biasanya berbayar apa itu saya lupa namanya bukan sping sping apa saya lupa oke gitu ya teman-teman masih banyak waktu yang tersisa silahkan digunakan belajar mandiri dan mengerjakan tugas yang lain terima kasih untuk perhatiannya semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan selamat sore sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati